B-N-C-A-T-I-O-N-B-K-S-A Raja, Ratu ingin keluar sebentar ya Tapi Ratu ingin kemana? Tapi, keluarnya jangan lama-lama ya Habis itu, Ratu balik lagi ke kamar ini oke? Iya, Raja tenang aja, yaudah ya Ratu mau keluar dulu Aku harus ngomong nih sama Bibi Bibi Eh iya, ada apa ya Ratu? Saya ingin membicarakan hal penting sama kamu Ratu mau bicarain apa Ratu? Bicarain aja sekarang Kamu gak usah banyak ngomong Ayo, ikut aja sama saya Saya mau ngomong sesuatu sama kamu Ayo, sini ikut Iya, Ratu Ratu mau membicarakan hal apa? Kayaknya penting banget Pasti Ratu ingin memecat saya ya Karena saya itu banyak tahu soal putri soraya Dan saya udah gak becus jagain Aida Pasti Ratu mau pencet saya ya Ratu please jangan pencet saya dong Saya ingin bekerja di sini Saya gak mau keluar dari istana ini Saya ingin bekerja di sini Ratu Saya mohon Bisa diam gak sih kamu? Bukan soal itu loh Ini nih soal Aida Kamu tahu dari mana soal tanda lahir Aida itu? Hah? Kamu nanya sama dia atau gimana sih? Ratu kenapa menanyakan soal ini? Tadi saya membicarakan soal ini Ratu gak mau dengar Malah Ratu malah marah sama saya Jadi kita mengapa membicarakan tentang ini? Ratu kan gak percaya kalau Aida itu putri soraya Kamu ini lama-lama bikin ngeselin banget ya Kamu jawab dulu dari mana kamu tahu soal tanda lahir itu Kamu nanya sama dia Ayo ceritakan saja Saya maksa nih Kamu jadikan gini ceritanya Ratu Awalnya itu pas Aida datang ke sini Saya udah melicuriga Karena kemukanya mirip banget sama Ratu Dan mirip banget sama putri soraya Nah disitu saya curiga Bukannya itu persis banget sama Ratu Sama Raja juga Nah Pas dia mau ke toilet Pas Aida keluar dari toilet Saya nanya sama Aida Aida punya tanda lahir gak di lutut sebelah kanan? Terus Katanya ada Ratu Saya lihat itu tanda lahirnya mirip banget Sama punyanya putri soraya Jadi saya mau ngomongin itu tadi sama Ratu Cuman Ratunya udah marah-marah sama saya Nah Jadi itu Ratu Saya curigain Kenapa gitu? Kok bisa ya? Apa jangan-jangan Aida itu benar-benar putri soraya yang hilang Ratu? Itu menurut saya aja ya Ratu pasti mikirkan Kalau misalnya putri soraya itu mirip banget sama Aida Dan Aida mirip banget sama putri soraya Iya juga sih sebenarnya saya mikir begitu juga Cuman saya gak mau asal dulu gitu Takutnya Aida itu bukan putri soraya Bukan putri saya Gimana cara membuktikan Kalau saya tahu kalau dia itu bukan putri soraya Atau putri soraya Apa yang harus saya lakukan? Biar saya tahu identitasnya Aida Saya kan gak punya bukti apa-apa Kalau misalnya itu putri soraya Anak saya Dan saya aja gak tahu Orang yang telah mengambil putri soraya anak saya Hmm saya bingung deh Oh iya Ratu Saya mau ngomong nih sama Ratu Pengawal yang ada di istana ini Waktu itu pernah cerita sama saya 10 tahun yang lalu Pas putri soraya hilang Dia ngomong gini sama saya Ratu Dia kayak melihat orang yang mencuri Bayi soraya Dia lihat gitu loh Pokoknya Dia nampak persis Ciri-cirinya gimana Cuman Kata pengawal muka yang nyuri putri soraya itu Dipakain topeng kayak topeng kucing gitu lah Ciri-ciri yang nyuri bayi soraya Katanya rambutnya pendek Pakai baju hitam putih Pokoknya saya lupa deh Tapi rambutnya pendek gitu Nah terus dia pakai sepeda Ratu Apa jangan-jangan Itu kali ya yang nyuri putri soraya Ya memang itulah yang nyuri anak saya Siapa lagi Jelas-jelas dia ngendong-ngendong anak saya Aduh Bingung deh Gimana ya Cara saya mencari orang itu Saya bingung banget Mana waktu dulu Saya ketiduran lagi Pas setengah malam Kenapa ya Aduh bingung banget nih Aku harus apa ya Biar aku tahu Kalau misalnya Aida itu benar-benar putri soraya Gimana kalau ratu tes DNA aja ratu Mana tahu bisa membuktikan kalau misalnya putri soraya itu benar-benar Aida Benar juga ya kata bibi Ya udah deh aku mau mencoba tes DNA dulu Loh Kalian berdua kok ada disini Eh Raja Sini dulu udah bentar Ratu mau ngomong sesuatu nih Ngomong apaan nih Kayak serius deh Raja Sebenarnya ratu mau ngomong sesuatu Soal Aida Aida Emang Aida kenapa sampai kita bicarain serius begini Ngomong aja langsung Ini bukan mengenai Aida doang Ini dosengan putri soraya juga Kita akan Membicarakan tentang anak kita Raja Apa Anak kita Anak kita putri soraya hilang 10 tahun yang lalu Ngapain sih diceritain Raja gak mau lagi kepikiran tentang itu Raja gak mau sedih lagi Jadi kita gak usah bahas ini lagi ya Tunggu sebentar Raja curiga gak sih Kalau misalnya muka Aida itu mirip banget sama anak kita Bayi soraya Raja apa gak sih Kayak sadar nyadar gak sih Kalau misalnya muka Aida itu mirip banget sama anak kita Dan mirip banget mukanya sama kita berdua Nah soal itu Raja udah nyadar Pertama kali lihat Aida Raja udah mulai Kayak kok ini mirip banget ya sama anak Aida Raja gitu Jadi Jadi Kemungkinan besar Aida itu Anak kandung kita Putri soraya yang hilang 10 tahun yang lalu Apa Gak mungkin lah Mana bisa gitu Mana bisa gitu gimana sih Pasti Jelas-jelas tadi Bibi nanya sama Aida Bibi udah nyadar juga Kalau misalnya muka Aida itu mirip banget sama putri soraya anak kita Bibi itu nanya Kalau misalnya Aida ada gak Tanda lahir di lutut sebelah kanan Yang mirip banget sama punya putri soraya anak kita Nah Aida punya tanda lahir itu Jadi Kemungkinan besar aja ya Aida itu anak kandung kita Hah Masa iya sih beneran Gimana kalau kita tes Dena aja Dan Kita cari tahu siapa yang nyulik Aida Setuju gak Nah setuju banget Itu Yang ratu pengen ngomongin Tapi Kita harus bawa pengawal juga Soalnya pengawal tahu siapa yang menyulik Bibi soraya anak kita Jadi mana tahu Dia kan Bisa jadi tahu tuh tentang siapa yang nyulik putri soraya Jadi dia harus ikut Tapi sebelum menyelidiki tentang siapa yang nyulik putri kita Kita harus tes DNA dulu Semoga aja hasilnya positif Dan Aida itu bener-bener anak kita Ya semoga aja ya ratu Raja berharap banget Kalau Aida itu Anak kandung kita Yaudah yuk Kita bawa Aida Dan bapak sushi Ke rumah sakit juga Bibi Bibi ikut juga Tentang masalah ini Karena Bibi udah mencari tahu Tentang Tanda lahir Aida Aida Kali ini orang pembaik Gak mungkin kan Mereka mau nyelakain aku Yaudah Tapi kamu kan tiba dulu ya Baju kamu yang awal tadi Terus kita langsung berangkat Okei